Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Batik TV yang ada di rumah? Senang sekali saya Kintana Ahnaro Sada dapat menyapa pemirsa yang ada di rumah tentunya dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai Pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan seringkali menyebabkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit Hal ini disebabkan karena tubuh dibaksa untuk beradaptasi dari suhu dan juga kelembapan yang berbeda dari sebelumnya Kondisi ini apabila tidak mendapatkan perhatian dan juga penanganan serius maka akan menyebabkan tubuh mudah terkana berbagai penyakit Pada Expose kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh di musim penghujan serta perlukah kita mengkonsumsi obat untuk menjaga kesehatan imunitas tubuh Dan sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini narasumber yang sangat luar biasa dari Himpunan Mahasiswa S1 Farmasi Universitas Pekawangan Kita sahabat narasumber kita yang pertama ada apotekar Ekanita Desiani M. Farm Clean Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Semangat ya Ibu? Apalagi diundang sama Expose nih ya Wah luar biasa, suatu kebanggaan nih kita kedatangan Ibu dosen hari ini Dan kita sahabat juga narasumber kita yang kedua ada apotekar Harismatul Hasanah M. Farm SCI Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya Mbak Tetap semangat ya Ibu? Selalu harusnya ya semangat Karena kita hari ini mau bagi informasi ke pemirsa yang ada di rumah nih Ibu tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh dan juga imun tubuh di tengah pandemi dan juga musim penghujan nih Ibu Dan tema kita kali ini adalah peran obat dalam menjaga kesehatan imun di tengah musim penghujan Langsung saja kita tanya ke pakarnya nih pemirsa Kita ke Ibu Eka atau Ibu Desi nih saya manggilnya Manggilnya jangan Ibu Ibu? Kakak? Ya boleh kakak Oh kakak, oke Saya panggil Kak aja ya Kak Desi, mungkin sebelum kita menuju ke bagaimana cara menjaga kesehatan imun di tengah musim penghujan Pemirsa dari rumah juga banyak yang belum tahu nih Apa sih Himfa Unikal itu? Mungkin bisa dijelaskan Oke, terima kasih ya Jadi disini saya selaku sebetulnya saya pengelola Jadi saya harus diklarifikasi dulu Jadi saya maupun Bu Risma ini bukan Himfa Kalau Himfa itu merupakan himpunan mahasiswa S1 Farmasi Universitas Pekalongan Nah Himfa Unikal Kalau saya dan Bu Risma ini merupakan pengelola program studi di mana Himfa tersebut bernau Kalau Himfa itu sendiri mungkin banyak yang belum tahu ya Dari masyarakat juga masih banyak yang belum tahu kalau Himfa itu Himfa Unikal berarti program studinya S1 Farmasi Universitas Pekalongan Berarti Himfa ini adalah himpunan mahasiswa Farmasi ya Ibu jurusan Farmasi Seperti itu Tapi S1 Farmasi S1 Farmasi Berarti ada selain S1 ada Ada Jadi masing-masing program studi itu nanti akan ada ormawanya masing-masing Organisasi mahasiswa masing-masing Nah kalau untuk Himfa ini berarti himpunan mahasiswa S1 Farmasi Nanti ketika di 3 Farmasi berarti ada lagi sendiri Hima, diva Dan yang lain-lain juga nanti beda prodi akan beda ormawanya Seperti itu Oke baik Nah kita ke Ibu Risma nih Bu Berarti untuk anggotanya sendiri dari Himfa sendiri nih siapa aja sih Bu? Kalau untuk anggotanya yang pastinya adalah mahasiswa S1 atau S1 Farmasi Yang ini ya masih aktif di S1 Farmasi Jadi kalau anggota yang lain itu ada organisasi sendiri ya Jadi masing-masing Kalau khusus untuk Himfa unikal itu hanya mahasiswa Sarjana Farmasi Universitas Pekalangan Oke berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Himfa unikal ini adalah Wadah yang menaungi mahasiswa-mahasifat dari jurusan Farmasi S1 ya Ibu? Iya betul sekali Mbak Oke baik Nah kalau untuk kegiatannya Ibu Desi ini apa aja sih Bu untuk Himfa sendiri? Oke kegiatan Himfa itu mencakup Tridharma Perguruan Tinggi ya Jadi apa yang dikatakan Tridharma Perguruan Tinggi itu berarti meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Nah contohnya nih ya yang sudah dilakukan oleh Himfa Himfa unikal yaitu di bidang pendidikan Biasanya mahasiswa mengadakan webinar Nah kalau sekarang kan lagi trennya webinar ya Kalau dulu kan seminar nih karena sekarang eranya sudah era Covid Sudah diarikan karena tidak boleh bertemu langsung jadi diarikan ke webinar Nah webinar ini sudah beberapa kali Himfa mengadakan webinar Nah untuk yang terakhir itu webinar tentang Farmasi Veteriner Mungkin satu bulan yang lalu kalau tidak salah ya Jadi beberapa waktu lalu itu memperkenalkan terkait ilmu kefarmasian Tapi dari sisi yang lain Nah seperti itu Selain itu juga di bidang pengabdian masyarakat Biasanya mahasiswa-mahasiswa Himfa ini Dia melakukan bakti sosial Nah bakti sosial Misal ada bencana seperti yang baru-baru saja terjadi Semeru ya Ibu mungkin Iya betul Jadi Himfa itu menggalang donasi ya untuk korban-korban Semeru Selain itu juga ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh Himfa Yaitu berupa kegiatan Himfa Gustu Masyarakat Nah mungkin ini yang belum tahu ya Apa sih itu Bu Himfa Gustu Masyarakat? Iya jadi Himfa Gustu Masyarakat itu Mahasiswa kita itu memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat Ya terutama masyarakat-masyarakat yang memang wilayahnya itu jarang tersentuh Nah mohon maaf mungkin bagian-bagian yang agak pedalaman seperti itu Nah Himfa itu menjangkau masyarakat yang daerah-daerah tersebut Jadi tetap memberikan edukasi terkait pengobatan Terkait informasi tentang penyakit Nah seperti itu Berarti memang banyak sekali ya untuk kegiatan Himfa ini Tidak hanya terkait dengan pendidikannya saja Namun juga sosialnya juga mereka aktif ya Ibu? Iya betul sekali Nah kalau tadi berbagai kegiatan tentang Himfa Dan juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh Himfa Untuk prestasinya sendiri Ibu? Mungkin dari Ibu Risma bisa dijelaskan Kalau prestasinya sendiri banyak sekali ya Mbak Mungkin kalau saya sebutkan juga banyak Mungkin salah satunya itu adalah PKN Pekan Kreativitas Mahasiswa Nah disini selama 2 tahun ini Alhamdulillah hanya S1 Farmasi Itu pasti ada yang lolos Jadi ada satu yang lolos pendanaan Nah nanti setelah pendanaan itu mereka harus melaksanakan apa yang sudah mereka tuliskan di proposal Nah biasanya proposalnya terkait penelitian Atau keberusahaan itu juga biasanya seperti itu Nah selain kreativitas Pekan Kreativitas Mahasiswa Dan juga ada program lain dari Dikti selain PKM Dibuatkan program Dibuatkan program nanti dan seterusnya sampai disana bisa melakukan wira usaha Nah selain wira desa juga ada program-program lain Ada program beasiswa itu mahasiswa farmasi unikal Itu banyak juga yang mendapatkan beasiswa Baik beasiswa dari pemerintah maupun beasiswa dari pemerintah daerah ya mbak Pemerintah daerah maupun dari Dikti Pemerintah pusat Nah selain itu juga prestasi di bidang Selain akademis ya mbak Selain akademis juga ada Misalnya lomba desain video edukasi Kemudian juga ada e-sport juga ada Pernah Mobile Legends Terus Yang masih tren ya ibu Iya masih tren Di kalangan mahasiswa gitu ya Ada juga lomba duta jenre juga Ada yang terakhir itu mengikuti lomba duta wisata ya Duta wisata Duta wisata kalangan Jadi memang prestasi dari mahasiswa-mahasiswa S1 Farmasi Unikal ini banyak sekali ya ibu Dan meskipun di tengah pandemi mereka juga masih Menorehkan prestasi Iya betul Nah ibu tadi kita sudah mengenal sedikit nih tentang himfa unikal dan juga kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh himfa Kita akan bahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan imun di tengah musim penghujan Nah mungkin ibu Desi bisa dijelaskan sedikit nih ibu Bagaimana sih kondisi tubuh sebetulnya ketika kita menghadapi dari musim kemarau ke musim penghujan Atau biasa kita sebut pancarobah ya ibu Silahkan ibu Jadi begini ya Tubuh kita itu sebetulnya sudah punya yang namanya suatu pertahanan tubuh Nah mungkin sudah dikenal ya yang namanya sistem imun Nah tubuh kita itu sudah punya sistem imun itu sudah dari sebelum kita lahir itu sistem imun itu sudah ada Cuma memang ketika lahir itu sudah mulai terbentuk Karena apa? Karena ketika ada benda asing ya ada ibaratnya adalah apapun yang di luar tubuh kita itu dianggap suatu benda asing Nah ketika benda asing tadi itu masuk ke dalam tubuh kita atau berusaha masuk Nah tubuh itu sudah mempunyai suatu penghalang Sudah mempunyai tameng dimana tameng tadi itu dia yang akan menyaring Nah ini saya menggunakan bahasa yang mudah saja ya Jadi tameng tersebut dia tujuannya adalah untuk menyaring atau menghalau Semua benda-benda asing tadi mulai dari virus, bakteri, apapun itulah Jadi semua yang di luar tubuh kita itu dianggap benda asing Nah sistem imun itu tujuannya untuk menghalau Nah biar tidak masuk Nah kalau sudah terlanjur masuk bagaimana ketika sudah masuk nanti sistem imun itu juga akan bekerja Dia akan menghancurkan dan merusak benda asing tadi yang mau masuk ke dalam tubuh kita Nah sehingga benda asing tadi yang memang niatnya mau merusak tubuh kita Ya itu belum sampai merusak Nah biasanya hanya sampai menghalau Nah ketika sudah terlanjur masuknya Biasanya tubuh akan membentuk suatu respon pertahanan tubuh Nah kalau istilah farmasinya atau istilah kesehatannya adalah Terbentuklah mediator Apa ya Tercetusnya mediator-mediator inflamasi Nah dimana nanti akan keluar yang namanya mungkin Kalau suasana seperti ini Akan terasa flu Begitu ya akan bersin-bersin kemudian demam Nah itu salah satu bentuknya Nah tapi tidak usah khawatir Karena sistem imun atau pertahanan tubuh ini itu ada tahapannya Nah ada yang dikatakan sistem pertahanan non-spesifik Ada yang spesifik Nah non-spesifik ini jadi ada bariernya Tahapan pertama itu biasanya perlindungan dari tubuh kita yang bagian luar Jadi permukaan tubuh kita yang bagian luar itu sudah Apa ya Sudah mengatur strategi Untuk menghalau benda asing tadi Jadi biar tidak terlanjur masuk Kemudian kalau sudah terlanjur masuk Sudah melewati Tamang yang pertama Nah nanti akan ada lagi Tahapan yang kedua Jadi tubuh itu sudah otomatis Sudah membentuk lapisannya sendiri Nah jadi seperti itu Jadi kalau memang Terjadi batuk Atau flu Atau misal ada gejala di Musim pancarobas seperti ini ya Ya itu memang Sudah mekanisme tubuh kita Sudah alamiah Seperti itu Berarti gak usah panik ya ibu Gak usah panik Tenang aja Karena ketika panik Otomatis akan terjadi Apa ya Nanti akan ada faktor-faktor lain Yang malah memperparah Atau menurunkan sistem imun Seperti itu Oke Nah mungkin ibu Apa aja sih faktor yang menyebabkan Imun tubuh seseorang itu Bisa turun Mungkin dari ibu Risma Banyak ya mbak Yang menyebabkan faktor imun itu Bisa menurun Nah salah satunya itu Mungkin Ini ya Faktor stres itu ya Biasanya kan kalau kita stres Itu kan Sakit kepala Terus Tegang bawaannya Terus Ini ya Apa namanya Hati itu gelisah Gagana ya bu Kalau Jangan sekarang kan nyebutnya Gagana 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 Kalau misalnya pada saat kondisi Seperti itu Itu nanti semua di dalam tubuh kita Itu akan merespon mbak Nah ketika tubuh kita merespon Nah tadi faktor imun Mediator imun itu juga bekerja Nah ketika bekerja terlalu lelah Itu malah nanti akan drop Nanti lama-lama ngedrop Karena bekerjanya terlalu keras Selain tadi stres Juga kelelahan ya mbak Kalau kita bekerja terlalu kerasnya Sama Sama tadi apa ya Kurang tidur Terus selain itu Kita pola makan juga kurang Kurang baik Mungkin kita makan ya mbak Kita makan Tapi ketika kita makan Setiap hari itu juga ada asupan Nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh kita Yang sesuai porsinya Kalau kita makannya sembarangan Misal ya Kita gak makan Nasi tapi bakso Ya bukannya saya menyebut Bakso itu gak bergisi Tapi Misalkan setiap hari kita makan bakso terus Itu kan juga Nutrisinya kurang gitu ya Ibu mohon maaf Kita harus break terlebih dahulu Obrolnya semakin asik nih Bumirsa Tapi jangan kemana-mana Karena kita masih bakal akan membahas Usai cedah berikut Tetap diekspos Lebih dekat Lebih santai Pemirsa kembali lagi di ekspos Lebih dekat Lebih santai Masih bersama dengan dua narasumber kita Ada Ibu Desi dan juga Ibu Risma Ibu melanjutkan obrolan kita Yang tadi sempat Kita jeda terlebih dahulu Tadi Ibu Risma juga sudah Menyampaikan Ada beberapa faktor Yang memang menyebabkan Imun tubuh seseorang itu Bisa turun ya Ibu Salah satunya tadi Yang menarik adalah Karena stres Nah mungkin Pemirsa yang ada di rumah Ini kan generasi-generasi Milenial ya Ibu Bagaimana sih cara Memanajemen atau Mengelola stres Agar tidak berdampak Pada kesehatan Imun tubuhnya Silahkan Ibu Oke Baik terima kasih Jadi sebetulnya Untuk mengelola stres itu Tergantung dari individu Masing-masing ya Kalau saya Kalau ditanya ke saya ya Jawaban saya memang Untuk global Tapi ya Tapi kembali lagi Ke individu masing-masing Bagaimana cara mengelola stresnya Tapi kalau secara umum sih Memang kita harus tahu nih ya Sumber stresnya itu apa Ya karena kan Beda individu Nanti akan beda Sumber stresnya Betul Ya jadi kalau mungkin saya Mungkin nih ya Di akhir bulan Aduh kok pusing ya Ya karena Aduh gajiannya belum masuk nih ya Nah itu udah mulai timbul Nah stres Nah seperti itu Jadi Sumber stresnya dulu Kita harus tahu Apa sebetulnya sumber stresnya Nah nanti Kalau kita sudah tahu Oh saya stresnya disini Berarti Ya kita luapkan Ya kita luapkan Tapi ke sisi yang positif Nah mungkin bisa kita share Ke teman Yang mungkin yang memang Biasanya kan Kalau anak-anak sekarang Suka curhat nih Apalagi di sosial media Nah betul Nah curhatnya bisa ke teman Temannya curhat lagi Ke teman yang lain Ya jadi Gak selesai-selesai Jadi curhatnya Ya bisa curhat ke teman Ya betul Curhat ke teman Ataupun ke sosmed Nah biasanya seperti itu Kita maklumi Karena mereka untuk Era milenial ini Ya kan Lebih Apa ya Sukanya Ya curhatnya ke sosmed Karena anggapan mereka adalah Curhat ke sosmed itu Ya apa ya Salah satu bentuk Bisa mengurangi ya ibu Mungkin bisa mengurangi Ya itu mungkin Kalau memang curhatnya pas Ya memang sesuai Berarti kan Bisa mengurangi faktor stresnya Tapi kadang Kalau curhatnya over Berlebihan Malah bikin tambah stres Karena dapat Hujatan dari netizen-netizen Ini yang paling jahat itu sih ibu Dihujat netizen Ya kemudian yang kedua Ya kita bisa juga Untuk mengurangi stres ini Bisa kita Dengan melakukan Olahraga Nah ini mungkin sering ya Mungkin ini terlihat klise Tapi ternyata Dari beberapa penelitian Yang ada Ternyata Ketika kita rutin Melakukan olahraga Kemudian kita Mengatur lifestyle kita Jauh lebih baik Ya itu bisa Mempengaruhi dari Tingkat stres ya Walaupun tidak banyak Kurang lebih sekitar 10-30% Nah kan lumayan itu Jadi ketika kita rutin Melakukan olahraga Kemudian lifestyle kita Kita atur dengan baik Ya mungkin dari pola Makanannya Nah itu akan Mempengaruhi Nah itu jadi Pengaruh ke Stres Nah kemudian Mungkin bisa juga Melakukan Hal-hal yang disukai Nah ya Seperti itu ya Nah mungkin Yang biasanya Sukanya Oh saya sukanya Apa ya Mainan sama teman-teman Atau ngemal Jalan-jalan Nah itu kan salah satu Strategi untuk Menghilangkan stres Sebetulnya Ya Jadi banyak hal Yang dilakukan Mungkin kalau anak muda sekarang Nyebutnya Istilahnya Healing ya ibu Iya betul Healing stres Ngopi gitu kan ibu Iya betul Kalau ibu Desi Suka ngopi gak Suka Suka banget Suka Kapan-kapan nanti kita ngopi ya mbak Ayo Oke Berarti memang faktornya Itu banyak sekali ya bu Yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi Stres gitu Yang pertama Harus kenali dulu Stresnya itu karena apa Pemirsa Kemudian yang kedua Juga bisa mengatur Gaya hidup Dan juga beristirahat Yang cukup Olahraga juga ya ibu Iya Nah biasanya tuh Generasi-generasi sekarang Olahraganya Sukanya jari bu Olahraga jari Iya kan Ketik ya di mesos Lagi rebahan Olahraga ya kan Lagi kuliah Olahraga Iya betul Nah mungkin Dari ibu Risma nih bu Hal-hal apa saja nih bu Yang bisa kita persiapkan Saat ini sudah Memasuki musim penghujan ya bu Apa yang harus kita persiapkan Agar tidak berdampak Pada kesehatan tubuh bu Bentar nih Obat dulu Atau yang lain dulu Selain obat Secara universal Secara universal Secara universal Nah mungkin kalau misalkan Musim hujan ya Kita lebih Menyiapkan Mungkin Jas hujan Kalau keluar Jangan sampai Tidak pakai jas hujan Karena apa Kalau kita kehujanan Abis itu nanti demam Biasanya seperti itu Kalau obat-obatan Ya siapkan Obat untuk demam Kemudian Untuk menjaga Sebelum terjadi Ya bisa minum vitamin Atau juga Makan tadi Makan yang bergesi Dan Kalau misalnya Kalian Apa ya Untuk bisa Lebih Menjaga itu Mungkin Minum air putihnya Dengan Apa ya Cukup Oke berarti Kita sebelum Memasuki Musim penghujan ini Harus prepare Terlebih dahulu ya Ibu Mulai dari Vitaminnya Istirahatnya Itu penting sekali Istirahat ya Jangan Begadang ya Biasanya suka begadang Oke Nah mungkin Ibu Desi Kalau di musim penghujan ini Apa saja sih Penyakit-penyakit Yang mungkin bisa Dengan mudah Menyerang Tubuh seseorang Oke Jadi kalau penyakit-penyakit ini Karena ini kan musim hujan ya Biasanya Suasananya Sudah lembab Kemudian Apalagi kita ketahui ya Pakalungan ini kan Apa ya Rawan sekali Terkena rop Ya kan Banjir Nah jadi banyak sekali Genangan air Nah biasanya penyakit-penyakit Ya seputar Genangan air Atau kalau tidak Terkait dengan suhu lembab Nah Suhu lembab ini Biasanya Merupakan suhu Yang bagus Nah ibaratnya Suhu yang bagus Yang konsisten Buat virus-virus Bakteri itu Berkembang biak Nah jadi Penyakitnya apa Ya berarti Kayak tanya dengan Penyakit-penyakit Yang terkena Mudah untuk Bakteri berkembang biak Dan virus Seperti Contohnya Flu Ya Jadi kan Orang mudah sekali nih Terkena flu Nah Karena itu tadi Kemudian yang kedua Bisa juga diare Diare ini bisa Karena tadi Genangan air Atau lingkungan yang lembab Jadi kan Mudah sekali Untuk terkena Diare Nah Kemudian Bisa juga Demam berdarah Nah demam berdarah kan kita ketahui ya Nyamuknya Aedes aegepti Itu kan tumbuhnya di genangan air ya Nah dia berkembang biak Dengan baik di situ Nah Itu mudah sekali Jadi penyakit Jadi itu demam berdarah Nah kemudian Ada lagi Penyakit kulit Nah seperti gatel-gatel Nah seperti itu Itu kan karena kondisi Tubuh itu lembab Jadi mudah untuk Apa ya Jamur untuk berkembang biak Nah seperti itu Oke berarti memang Banyak sekali penyakit-penyakit Yang dengan mudah Menyerang tubuh seseorang Di musim penghujan ini ya ibu Nah kalau Bu Risma Obat apa saja nih Yang perlu dipersiapkan bu Oke tadi Sedikit nyambung dengan Bu Desi ya Kalau tadi Bu Desi menyebutkan Ada flu Berarti kita harus siap Obat flu Dan juga obat demam ya Biasanya kalau demam itu Parastamol Kalau misalkan obat flu Mungkin saya gak bisa sebut merek ya Tapi bisa juga Ya Yang kalian ketahui aja Untuk obat flu apa Itu bisa disiapkan Kemudian tadi ada diare ya Bu Desi ya Kalau diare ya Mungkin bisa Disiapkan aja Obat diare Kemudian Untuk yang lain Mungkin kalau Kan biasanya hujan gitu kan Ada Musimnya agak dingin gitu ya mbak Biasanya kalau ada orang-orang tertentu Yang sensitif Itu bisa alergi Karena kedinginan Nah bisa disiapkan juga Untuk obat alergi Terus Obat batuk Juga bisa Kalau misalnya Sering suka batuk gitu ya Kalau alergi Bisa batuk juga Soalnya Terus Obat sakit tenggorokan Mungkin ya Cukup Untuk Ini ya Biar gak Apa ya Radang gitu Mungkin itu saja Yang bisa disiapkan Mungkin Tambahan Jadi kalau musimnya seperti ini Bisa juga kita nambah Untuk obat-obat Kayak suplemen Suplemen untuk menambah Daya tahan tubuh Nah itu bisa seperti itu Jadi Kalau kita ngerasa nih Kok badan kita Kok rasanya udah mulai Ngerasa gak enak Kan kita yang tahu ya Jadi bukan orang lain Tapi kita sendiri yang tahu Kok kayaknya badan kita itu Rasanya kok kurang Enak Kok agak begel-begel Atau mungkin rasanya Kok udah mau flu Boleh kita jaga-jaga Kita minum suplemen Untuk penambah Daya tahan tubuh Tapi tetap aja Minumnya juga Gak asal minum Dan suplemennya pun Kita juga harus tahu Fungsinya Karena kan suplemen Suplemen itu kan Banyak sekali ya Variasinya Jadi kita harus tahu Suplemen ini A B C D Itu Kita mau yang mana Fungsinya untuk apa Ya seperti itu Itu saja Kalau sudah mempersiapkan Berbagai macam obat Ataupun vitamin Di rumah nih Sebagai langkah antisipasi Agar tubuh itu Tidak mudah Terserang penyakit Kapan waktu yang tepat Untuk meminumnya Ibu Silahkan Ibu Desi Baik Kalau waktu yang Minumnya itu Berarti Ya kita harus tahu Kondisi kita Seperti apa Ya Waktu tahu Minumnya itu Ketika nih ya Sesuai dengan Kondisi kita Jadi ketika kita Merasa Kok badan kita Kurang enak Ya Ya boleh Kita minum obat Suplemen aja Karena kan kita Belum tahu nih Kita kan hanya Menduga-duga Kok kayaknya Abis ini Saya mau sakit Nah Biasanya kan seperti itu ya Orang itu menduga-duga Karena Ngerasa badannya Kurang sehat Kok gak Seperti biasanya Nah itu boleh Kita minum Suplemen Atau minum obat Tambahan Ya Kemudian Kita minum obat Untuk mengurangi gejala Nah ada kalanya kan Kalau kita sudah Mungkin telat nih ya Kita sudah Imun kita sudah mulai drop Sehingga kita Sudah mulai Mengalami gejala Ya kalau sudah mulai Mengalami gejala Berarti Kita minum obat Sesuai dengan gejala Ya Biasanya Kalau di bidang farmasi Itu ada yang namanya Sua medikasi Atau pengobatan mandiri Nah itu boleh Boleh memang Di bidang farmasi Tapi kembali lagi Ketika minum obat Harus Kita berkonsultasi Dengan ahlinya Ya Buat masyarakat Yang masih awam Dengan obat-obatan Ya Tanya Boleh datang ke apotek Konsultasi dengan apoteker Ya Atau Mungkin tenaga kesehatan Ya bisa dokter Ataupun apoteker Terkait dengan Obat-obatan ke apoteker Nah disitu Nanti bisa tanya Saya mengalami Kondisi seperti ini Misal saya pusing Flu Batuk Nah saya Bagusnya minum apa Nah Biasanya untuk Gejala-gejala Yang ringan Kita masih Ngasih obat-obat Yang sederhana Yang ringan Untuk mengurangi Gejalanya saja Jadi biar tidak terlalu Tambah parah Nah Tapi kalau sudah Mulai berat Ya Itu kita sarankan Untuk berkonsultasi Lebih lanjut Kepada Dokter Nah jadi Kalau ditanya Kapan minum obatnya Ya tergantung Kondisinya Seperti apa Seperti itu Berarti harus Mengenali dulu Gejala yang Kita rasakan ya Ibu Iya betul Jadi jangan asal Minum obat Karena obat itu kan Ketika kita minumnya pas Dia akan menjadi Obat menyembuhkan Tapi kalau kita minumnya Tidak pas Dia justru akan menjadi racun Malah bahaya Buat tubuh kita Seperti itu Ibu mungkin tadi Menyebutkan bahwa Suplemen Dan obat-obatan itu Bisa membantu ya kan Ibu Nah Mungkin bisa dikasih tips Atau Cara sedikit Ibu Suplemen apa yang harus Dipersiapkan Ibu Di musim penghujan ini Atau Burisma Atau Mungkin Ibu Risma Burisma ya Suplemen yang harus Disiapkan ya mbak Kalau misalnya Suplemen ya Vitamin saja sudah cukup Tapi kalau misalnya Ditanya vitaminnya apa Ya mereknya banyak Tapi biasanya Isinya itu hampir sama Biasanya vitamin A B Vitamin A Sama vitamin C Biasanya juga bisa Mungkin dari Ibu Desi Iya Jadi itu kan Suplemen itu berbagai macam Tadi sudah sampai saya sebutkan Jadi ada Suplemen A B C D Ya dan masing-masing Suplemen itu memiliki Kandungan masing-masing Dan memiliki fungsi Masing-masing Ya misalnya nih Kalau kita rasanya Kok badan pegal-pegal Kok rasanya kok mulai Tidak enak Nah bisa kita minum Vitamin B komplek Nah seperti itu Kemudian kok rasanya Kita sudah Hanya untuk menjaga saja nih Soalnya ada keluarga yang Sudah mulai sakit Tapi saya masih sehat Oke boleh minum Antioxidan Berarti bisa minum Yang kandungan vitamin C Nah seperti itu Jadi ada berbagai macam Kalau disebutkan disini Nanti mungkin sampai segmen akhir ya Tidak selesai Saking banyaknya ya Iya nanti mungkin bisa ikut kuliah kita Siap nanti kita main sih ya Ibu Risma mungkin Ini kan Masih ada masyarakat Ataupun Yang beranggapan bahwa Kalau kita meminum obat Itu bisa menyebabkan kecanduan ya Ibu Tentunya itu juga tidak melihat Takaran Atau tidak sesuai dengan dosisnya Nah Mungkin bagaimana menyikapi Stigma hal ini Ibu Silakan Untuk menghindari kecanduan ya mbak ya Kalau misalnya Memang ada beberapa obat yang menyebabkan kecanduan Tapi kalau misalnya kita meminumnya dengan tepat Kita sesuai dengan apa yang sudah diresepkan oleh dokter Misalnya kita pergi ke dokter ya Pada saat kita pergi ke dokter Itu kan biasanya mendapatkan resep Nah ketika kita menebus resep tersebut Kita biasanya menebus misalkan di apotek Nah segeralah pada saat itu Jangan hanya menerima obatnya saja Tapi berkonsultasi dengan apotekernya terkait penggunaan obatnya Jadi nanti diminum sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan oleh apotekernya Ataupun kalau misalnya kita tidak ke dokter Kita suami dikasih ya Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi Suami dikasih itu pengobatan mandiri Jadi itu bisa misalnya kita ke apotek Itu nanti langsung bertanya dengan apotekernya Ini bagaimana penggunaannya Seberapa lama Biasanya obat-obat itu tidak diminum dalam jangka yang panjang Kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu Nah nanti ditanyakan ini sampai berapa lama saya harus minum ini Misalkan 3 hari Ya sudah cukup 3 hari saja Gitu mbak Mungkin dari Bu Desi ada yang ditambahkan Sama sih ya Jadi sudah dijelaskan oleh Burisma ya Kurang lebihnya seperti itu Berarti ketika kita membeli obat Itu pertanyaan-pertanyaan seperti Kapan kita menggunakannya Terus berapa kali dalam sehari Itu penting sekali ya Ibu untuk ditanyakan Ya yang jelas Sampaikan keluhannya apa Kan kadang orang ada yang disampaikan Mungkin karena malu ya Ada yang sakit A, sakit B Tapi yang dilontarkan ketika berkunjung ke apotek Itu hanya penyakit A Karena penyakit B ini dianggap kalau saya harus menyampaikan Di depan orang umum yang tidak saya kenal Itu seperti aib Nah ada yang seperti itu Jadi ketika berkonsultasi dengan apotek Maupun dengan dokter ya Periksa ke dokter Sampaikan keluhannya apa A sampai Z pun tidak apa-apa Pasti akan didengar Nah karena keluhan tersebut akan menentukan Dari dokter itu menentukan terapi yang tepat Obat yang tepat untuk pasiennya Oke semakin menarik pembahasan kita kali ini Ibu Tapi kita harus break terlebih dahulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di ekspos lebih dekat lebih santai Terima kasih pemirsa masih bersama kami di ekspos lebih dekat lebih santai Bersama dua narasumber kita ada Ibu Desi dan Ibu Risma Ibu melanjutkan obrolan kita Tentang bagaimana cara menjaga imun tubuh di tengah pandemi dan juga musim penghujan ini Ibu Di era sekarang ini kan serba digital ya Ibu Segala informasi dapat kita dapatkan dalam satu genggaman Klik langsung dapat gitu kan Ibu Nah seringkali juga masyarakat mencari informasi terkait dengan kondisi tubuhnya Itu di internet Tapi tidak jarang informasi itu ditelan mentah-mentah Ibu Nah mungkin dari Ibu Desi sendiri bagaimana cara menyikapi hal tersebut Oke Jadi kalau kaitannya dengan internet ini ya Kita nggak bisa ya menyalahkan Oh nggak boleh pakai internet Nggak bisa Bahkan anak kecil sekarang aja ya Anak SD ataupun TK aja sudah ngerti gadget Bahkan lebih pintar ya Ibu Iya betul Bahkan lebih pintar dibandingkan dengan yang era-era tahun 90-an Begitu ya Karena anak sekarang kan sudah generasi-generasi Z Jadi kita sudah nggak mengajarkan Mereka sudah bisa dengan melihat Hanya melihat dan mereka langsung mengikuti Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya nggak apa-apa sebetulnya ya Ya nggak apa-apa Selama informasi yang diterima tadi itu memang betul-betul informasi yang benar Ya informasi yang memang bisa dibuktikan kebenarannya Nah tapi yang terjadi adalah banyak orang yang salah menerima informasi Karena apa? Informasi yang diambil dari internet itu ditelan mentah-mentah Ya tanpa ditelusuri kebenarannya Nah cara menelusurnya bagaimana? Ya ketika kita mendapatkan informasi ini Kita tahu obat A fungsinya untuk A Benar nggak sih? Jadi kita harus cross-check terlebih dahulu Cross-checknya bagaimana? Kan di pekalongan Ataupun di sekitaran rumah ya Ataupun ada di wilayah-wilayah tertentu Kan pasti akan ada apotek Ataupun praktek dokter Bisa tanya ke apotek terdekat Kalau mau tanya informasi tentang obat-obatan Benar nggak sih? Obat A ini fungsinya untuk mengobati penyakit A Obat B fungsinya mengobati untuk penyakit B Nah padahal kalau kita ketahui untuk obat-obatan itu kan Satu obat itu terkadang bisa mengobati berbagai macam penyakit Ada yang seperti itu Kemudian Kalau semisalnya kita mau tanya mungkin tidak obat-obatan Mungkin tentang penyakit Nah boleh tanya ke dokter Nah boleh Ketika mungkin dari dokternya berkenan untuk meluangkan waktu Bisa tanya Dok saya mau tanya nih Kalau untuk kondisi seperti ini Keluhan begini-begini Bagaimana ya? Nah benar nggak sih? Kalau berarti seperti ini Saya sakitnya ini Berarti dia mendiagnosa dirinya sendiri Kan tidak boleh ya Padahal kan informasi seperti itu juga tidak diketahui kebenarannya Nah kalau ditanya Tanggapannya ya Boleh saja bermain internet Boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet Tapi Kembali lagi Kita harus tahu Kita harus buktikan dulu kebenarannya Jadi jangan lantas ditelan mentah-mentah Dan Konfirmasi ke ahlinya Berarti sebelum kita menelan Ataupun menerima informasi itu harus dibuktikan dulu kebenarannya ya ibu? Betul Pastikan dulu Kalau misalnya dari kita Karena kita kan Dari akademisi ya Berarti ketika kita Mendapatkan informasi Dari internet Bisa kita akan cross-check Cross-checknya bisa kita Dari buku-buku Kemudian dari jurnal-jurnal penelitian Ya seperti itu Jadi tidak lantas kita langsung menerima Dengan mentah-mentah Seperti itu informasi dari internet Nah kalau sudah melakukan cross-check Terus juga menanyakan ke ahlinya ini ibu Kalau menurut ibu Risma sendiri Jika sudah mengonsumsi obat Sesuai dengan dosisnya nih ibu Tapi ternyata dari tubuh tidak ada respon Lantas apa yang harusnya dilakukan ibu? Oke berarti ini sudah ke dokter Sudah ke dokter Sudah minum obat Kemudian obatnya kok ternyata tidak bereaksi Nah disana pada saat meminum obat tersebut Apakah sudah sesuai dengan penggunaannya? Kalau sudah sesuai Ya berarti pada saat ke dokter Tadi apakah gejalanya itu sudah disampaikan semua Sama dokter atau apoteker ketika kita suapidikasi ke apotek Kalau misalkan sudah disampaikan Ya mungkin ini ya Bisa kembali lagi ke konsultasi Ke apotekernya Konsultasi Saya kemarin sudah meminum obat ini Tapi kok responnya belum membaik? Seperti itu Nah biasanya nanti diberikan alternatif obat lain Atau kalau misalnya memang kok ada beberapa keluhan yang tidak bisa Kan ada beberapa obat yang memang harus sesuai dengan resep dokter ya Nanti biasanya apoteker akan menyarankan ke pasien tersebut Atau keluarga pasien untuk kembali ke dokter Misalnya kalau misalkan di dokter A Ya mungkin bisa kembali lagi ke dokter A tersebut Karena kan kemarin sudah ada riwayat sebelumnya Jadi jangan pindah-pindah dokter juga Nah ketika pindah dokter juga harus disampaikan Misalkan dari dokter A pindah ke dokter B Kemarin saya di dokter A sudah meminum obat ini-ini gitu Jadi pada saat nanti dokter yang lain itu meresapkan obat Biar tidak sama seperti itu Biasanya seperti itu Mungkin tambahan dari Bu Desi Boleh sedikit menambahkan Silahkan Iya Jadi kalau misalnya dia sudah minum obat Sudah periksa ke dokter ternyata kok belum sembuh Berarti ada berbagai macam faktor Yang menyebabkan Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Risma Keluhannya tidak tersampaikan semuanya Jadi mungkin harusnya ada keluhan Misal sakit perut Atau diare Yang disampaikan hanya Sakitnya batuk sama demam Atau flu-nya saja Tapi diaranya tidak disebutkan Kemudian Yang kedua adalah Pasiennya ini minum obatnya sudah benar atau tidak Nah itu yang penting Karena apa? Ketika dia keluar dari apotek Ketika dia sudah menerima obat Di rumah kan Apoteker ataupun dokter ini tidak bisa mengetahui Orangnya ini minum obatnya benar atau enggak Nah itulah tadi Perlunya Tanya yang jelas Ya aturan pakainya bagaimana Ya ada yang orang Menganggap Oh minum obat sehari tiga kali Ya pokoknya sehari tiga kali Pihaya caranya diminum Nah kadang kelupaan Harusnya minum pagi Siang malam Langsung di double ya Bu? Nah saya Ah nanti malam saya kan masih ada acara Saya minum siang aja lah Jadi siang langsung minum dua Nah padahal kita tidak tahu kan Maksudnya masyarakat tidak tahu Ketika dia minumnya salah Atau minumnya kedobelan Atau bagaimana Itu akan mempengaruhi dari efektivitas obat tadi Obatnya bisa bekerjanya lebih baik Mohon maaf Obatnya bisa bekerja tidak lebih baik Tidak yang seharusnya Atau malah menimbulkan efek yang tidak diinginkan Nah seperti itu Jadi memang penggunaan obat ini harus betul-betul diperhatikan ya Bu Jangan asal Mungkin sedikit tambahan ya Bu Kalau misalnya Pasiennya mungkin sudah agak rentah gitu ya Atau mungkin anak-anak perlu dukungan dari keluarga Untuk tadi Biar pada saat minum itu sesuai dan tepat Sesuai dengan dosisnya Tepat di waktunya Berarti perlu pengawasan juga tentunya Betul sekali Jadi kerjasama Kerjasama jadi kolaborasi memang tidak bisa sendiri Ya mungkin dia sudah dewasa Dia sudah mengerti Oh saya minum obat ini segini-segini Tapi ada kalanya males minum obat Jadi butuh motivasi dari orang yang terdekat Terutama untuk anak-anak Jadi kan anak-anak kan tidak bisa minum obat sendiri Dia tidak tahu takarannya berapa Betul ya Orang-orang yang lansia pun sama Mungkin untuk mengambil obat saja dia agak kesulitan Jadi perlu ada kolaborasi Motivasi dengan keluarga terdekat Seperti itu Oke Nah untuk di musim penghujan ini Biasanya kan Tubuh itu mulai yang meriang gitu ya Bu Dan seringkali masyarakat juga mengonsumsi vitamin Untuk mengantisipasi biar tidak sakit nih Bu Tapi juga masyarakat itu tidak jarang Ada yang mengonsumsinya secara berlebihan Nah mungkin dari Ibu Desi Kondisi seperti apa sih Bu Jika kita mengonsumsi vitamin yang berlebihan Oke baik sebelum saya sebutkan ya Apa sih dampak buruknya dari vitamin yang berlebihan Nah ini yang perlu masyarakat tahu ya Jadi minum vitamin itu jangan sampai Apa ya mindsetnya itu Jangan ditekankan Oh ketika minum vitamin itu Saya pasti sehat Nah saya pasti sehat Kembali lagi saya sampaikan bahwa Ketika obat diminum dengan porsinya yang pas Waktu yang pas sesuai Aturannya sudah tahu Nah itu akan memberikan Dampak yang baik memang ya Tapi ketika itu berlebihan Kita ketahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Ada kalanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Nah jadi kalau minum vitamin yang berlebihan pun itu tidak baik Idealnya adalah ketika kita minum vitamin Selama biasanya kan vitamin itu di pack untuk 30 hari Kalau yang sudah tahu yang sudah biasa minum vitamin Biasanya dibotol itu isinya untuk 30 hari Nah dalam 30 hari itu boleh diminum full untuk setiap hari Jadi kan untuk menjaga stamina Apalagi musim seperti ini ya Apalagi pas awal-awal covid Ya kita ketahui pada saat awal-awal covid itu Vitamin itu seperti Hampir yang jual juga kehabisan ya Kehabisan dan yang bukan kehabisan tapi vitamin itu ketika kita stok hilang, habis, dibeli, diborong Jadi orang-orang itu semacam panik Sudah panik baying Jadi belinya semua pokoknya yang apapun vitamin yang ditawarkan dibeli, dibeli Tapi dia tidak tahu fungsi dari masing-masing vitamin itu apa Dan ketika minum vitamin Semisal kita sudah minum satu bulan full Ini kalau semisalnya idealnya hanya untuk menjaga saja Tanpa ada penyakit tertentu yang memang sudah disalankan oleh dokter Nah untuk hanya untuk menjaga kondisi saja itu Saat ketika kita minum satu bulan full Maka satu bulan berikutnya kita offkan Berarti ada jeda ya ibu? Ada jeda Karena apa? Vitamin Ibaratnya kan vitamin ini adalah suatu zat kimia Masuk ke dalam tubuh kita Ya membuat tubuh kita itu bekerja lebih keras sebetulnya Ya kan? Tubuh itu akan bekerja Untuk memproses vitamin ini Memproses obat-obat ini Biar sesuai porsinya untuk bekerja Nah ketika kita terus-terusan Tanpa mengisirahatkan tubuh kita Maka tubuh itu kan juga ada kalanya Lelah Ketika tubuh lelah Maka dampaknya apa? Seluruh zat kimia Seluruh apapun yang masuk di dalam tubuh kita Itu juga tidak bisa Apa ya? Terserap dengan baik Akhirnya apa? Harusnya sembuh Malah akan menjadi penyakit yang lain Ya Pernah ada suatu jurnal penelitian yang saya baca Ada pasien yang meminum vitamin full selama 6 bulan Berturut-turut Ternyata apa? Ditemukan kejadian bahwa pasien tersebut terjadi kerusakan musih hati Nah ada yang mengalami gangguan pada ginjalnya Jadi memang boleh seperti itu Tapi tetap harus dipantau Ya kemudian ada jeda Begitu Oke berarti memang tidak boleh mengonsumsi obat itu Secara berlebihan ya ibu? Iya Even itu vitamin yang bisa menyehatkan ya kan ibu? Iya Betul Mungkin sedikit tambahan ya mbak Sebetulnya kandungan yang ada di vitamin Kandungan vitamin atau suplemain itu sebenarnya tubuh kita sudah memproduksi Jadi tubuh kita sebagian sudah memproduksi Jadi meskipun dalam jumlahnya sedikit Nah karena kurang ini Biasanya kan imun kita turun Akhirnya kan kurang Nah itu perlu suplemain dari luar Tapi ya sebenarnya sudah ada Jadi tidak perlu yang sampai berlebihan Semua diminum seperti itu Jadi ya dilihat dulu komposisinya apa Apa yang kita butuhkan Oke ibu lalu bagaimana cara menggunakan obat yang sesuai dan tepat ini? Untuk masyarakat silahkan Untuk penggunaan obat yang sesuai dan tepat Biasanya istilahnya kita kenal dengan dagu sibu ya Jadi dapatkan, simpan, gunakan, sama buang Jadi dapatkan itu dapatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan Simpan Jadi simpan juga di tempat yang sesuai Misalkan obatnya itu disimpan harus di suhu 25 derajat celcius Nah kita kan di pekalongan ini termasuk yang agak panas ya Sekitar 27 derajat lebih ya Nah simpan di tempat yang kiranya tidak terlalu panas Kemudian Atau misalkan disimpannya harus di kulkas ya Simpan di kulkas Kemudian ada Dapatkan, gunakan Tadi simpan ya Eh dapatkan Gunakan dulu Gunakan sesuai dengan aturannya Kemudian dibuang Dibuang pun kita tidak asal membuang langsung dibuang gitu ya Kalau misalkan itu tablet Harusnya dihancurkan terlebih dahulu Jadi agar Suatu saat ketika Itu sudah terbuang Disalahgunakan oleh orang lain Kemudian kalau sirup Itu harus dibuang juga Isinya baru dibuang Oke Bu Desi mau ada tambahan? Sama sih Tadi sudah disampaikan oleh Bu Risma ya Dagu Sibu itu Kalau misalnya anak-anak formasi ya Sudah tahu Dagu Sibu itu apa Jadi ya betul ini disampaikan oleh Bu Risma Oke Berarti dalam menjaga kesehatan imunitas tubuh nih Pemirsa Tadi sudah disampaikan arah sumber Ada berbagai tips dan triknya tentukan Dari mulai harus menjaga pola makan Pola gaya hidup Terus juga istirahat yang cukup Minum air putih Dan pastinya harus mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan dosisnya Betul ya Ibu? Iya betul Dan sayang sekali karena Durasinya ini sangat terbatas Harusnya lebih panjang ini tim kreatif Kalau bisa dua sesi ya Nanti main lagi ya Ibu ke Espos Oke Siap Dan ini sangat bermanfaat banget untuk masyarakat Tapi sebelum itu Kintana juga mau Ngomong ke Pemirsa Jangan lupa untuk selalu Menyaksikan program Expos Lebih dekat Lebih santai di Batik TV Saya Kintana Ibu Desi Dan juga Ibu Risma Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.